Halo teman-teman, kalau bahas tentang mie instan, pasti kebagi antar dua kubu nih. Yang pertama, kubu mie goreng, dan ada juga kubu mie rebus. Nah, teman-teman yang mana nih? Nah, buat kamu yang suka makan mie rebus, biasanya setelah saya masak, air rebusannya dibuang, atau yaudah, kalian pakai tuh rebusannya. Karena ternyata, kebiasaan untuk memakai air panas yang baru untuk disajikan dengan mie merupakan kebiasaan yang salah. Kok gitu ya? Yuk, simak penjelasan dari tema. Berdasarkan keterangan di laman Center for Food Safety, the Government of the Hong Kong Special Administrative Region, membuang air rebusan pertama tidak lantas menghilangkan minyak yang mayoritas sudah terserap dari proses penggorengan saat produksi. Begitu juga mayoritas garam pada mie instan yang berasal dari penambahan bumbu. Sehingga, membuang air rebusan pertama bukan solusi untuk mengurangi kadar garam pada mie instan. Nah, maka dari itu, sebaiknya air rebusan tidak diganti dengan air panas yang baru. Pasti banyak nih, teman-teman yang salah kaprah. Lantas apa ada nutrisi yang baik pada air rebusan pertama? Air yang dipakai untuk merebus mie instan juga memiliki nilai gizi lho. Di dalam mie instan, terdapat fortifikasi Fe, zinc, dan vitamin A. Nah, air rebusan mie instan mengandung zat gizi yang sudah diportifikasikan. Sayangnya, kalau dibuang, minyak yang keluar saat merebus juga mengandung beta-karoten dan tokoferol yang juga dibutuhkan untuk tubuh. Mungkin teman-teman di sini yang mengganti air rebusan pada mie instan berpikir, air tersebut tidak memiliki nilai gizi dikarenakan warnanya yang kekuning-kuningan dan cenderung keruh. Air keruh ini sebenarnya disebabkan oleh kandungan pati atau karbohidrat yang terlarut. Granula pati yang direndam dalam air akan membengkak dan pecah. Hal ini menyebabkan molekul pati keluar dari granula dan masuk ke dalam air rebusan. Jadi gitu, teman. Jangan salah kaprah lagi ya. Kalau teman-teman ngerasa konten ini bermanfaat, bisa bantu support kami dengan like, subscribe, share channel kami ya. Terima kasih. Terima kasih.